Pendekar Bayangan Sektan Jilid 27 Hiiwi, hiiwi, kau lagi mengejar siapa? Orang lain kan sudah pergi jauh katanya sambil tertawa cekikikan. Tidak bisa jadi, aku harus mendapatkan dirinya dan menjelaskan persoalan yang sudah terjadi. Kalau tidak maka kesalahpahaman ini akan semakin besar. Urusan apa toh kok begitu pentingnya? Kenapa kau jadi begitu ribut dan cemas? Soal ini kau tidak usah tahu cepatlah menyingkir. Suara dari Tan Kiyabeng kali ini amat keras laksana sambaran geledek di siang hari bolong tubuhnya dengan kecepatan bagaikan kilat berkelebat lewat kali ini. Sisi darah berbaju hijau itu tidak menghalangi lagi dengan kencangnya ia membuntuti dari belakang. Ketika dua orang itu sudah berputar-putar beberapa waktu lamanya masih belum juga menemukan jejak usia ucian, dengan badan lemas hati murung pemuda itu baru menghentikan gerakannya. Perlahan-lahan Gui Cician berjalan mendekat. Apakah kau sangat membenci diriku? Tanyanya dengan sedih. Tan Kiyabeng menghela nafas panjang, tubuhnya perlahan-lahan memutar dan menghadap gadis tersebut. Berkat pertolongan dari Nona Cai Hai berhasil meloloskan diri dari pengaruh setan dalam soal ini saja aku sudah menaruh rasa kasih yang bukan alang kepalang. Bagaimana mungkin aku bisa mengatakan kata-kata benci tetapi keadaan kita pada saat ini berhadapan sebagai musuh lebih baik hubungan kita jangan terlalu erat. Bukankah kau sudah menyanggupi untuk menerima jabatan sebagai ketua cabang isana keburang emas yang menguasai lima kersi dengan di sebelah timur dan selatan? Kenapa kau berkata kalau keadaan kita berhadapan sebagai musuh? Tanya Gui Cician secara mendadak sambil pentangkan matanya lebar-lebar. Selama hidup Tan Kiyabeng paling pantang berbohong, mendengar perkataan tersebut ia menjadi kuku Garuda dan anjing penjaga pintu, tunggu saja kalau matahari bisa terbit dari sebelah barat katanya. Menurut aturan, sesudah mendengar perkataan tersebut Gui Cician harus memperlihatkan sikap bermusuhan, siapa sangka bukannya gusar ia malah menganggukkan kepalanya berulang kali. Eh H.M. Kau memang seorang lelaki sejati yang bersemangat dan bertulang pendekar pujinya, sekalipun begitu kau pun harus mengambil perhatian, sebab orang-orang dari isana keburang emas tak akan ada keduanya yang bersikap jantan seperti Toa Suhen Kucilan Pak, begitu berbentrok muka pekerjaan apapun bisa mereka lakukan, contohnya yang jelas adalah Bok Tian Hong, sehabis berkata dengan sedihnya ia menghela nafas panjang. Tan Kiyabeng tidak paham maksud hatinya, untuk sementara ia tak memperlihatkan pendapat apa-apa. Perjanjianmu malam ini dengan bunyi penglebih baik jangan pergi, ujar Gui Cician kembali. Bila mana kau ngotot juga mau pergi, maka setiap tindakanmu harus berhati-hati, kau harus tahu perhatian dari pihak keburang emas pada saat ini adalah kasertamu cuncu, karena itu kalian harus waspada, dengan rasa berterima kasih Tan Kiyabeng mengangguk. Mulutnya tetap membungkam dalam hati pemuda ini benar-benar merasa tidak paham, jelas sisi darah berbaju hijau ini adalah seorang isana keburang emas tetapi kenapa terhadapnya dirinya ia suka membuka rahasia yang begitu banyak. Di atas pipi Gui Cician mendadak muncul selintas rasa sedih yang bukan kepalang tiba-tiba ia mencekal tangan Seng, pemuda erat-erat dan ujarnya lagi, karena aku serta Toa Suheng melakukan pekerjaan terlalu pakai perasaan dan peraturan sehingga tidak sesuai dengan maksud majikan isana keburang emas. Sekini kami telah menerima perintah keburang emas Tiamu Lengpe untuk kembali ke gulun pasir, perpisahan ini entah sampai kapan baru bisa berjumpa kembali, harapkah suka jaga diri baik-baik, bicara sampai di sini gadis tersebut tak kuasa untuk menahan rasa sedihnya lagi, air matah bercucuran dengan derasnya. Sampai waktu ini Tan Kiya Beng baru merasa bagaimanakan perasaan darah berbaju hijau itu terhadap dirinya, diam-diam dia merasa agak terperanjat. Kiranya gadis ini ada maksud terhadap dirinya, tidak aneh kalau si Pek Ihalo Oset bisa begitu heki terhadap dia, tetapi teringat kalau Hau Siaw Cian ada hubungan paman guru dan keponakan murid dengan dirinya dalam hatinya ia jadi rada legat, buat apa gadis tersebut menaruh rasa cemburu? Berpikir sampai di sini diam-diam ia menghembuskan napas panjang, pikirnya lagi, urusan yang menyangkut kaum gadis memang paling sulit untuk dibicarakan. Hei, semua persoalan ini mereka sendirilah yang cari gara-gara dan penyakit buat dirinya sendiri, Kui Cian yang melihat wajah pemuda itu amat murung dalam hatinya dia sudah salah menganggap ia pun merasa asedih atas perpisahannya kali ini. Dengan wajah penuh senyuman ia berkata kembali, manusia hidup memang sukar untuk terhindar dari suatu perpisahan, tetapi kau pun tidak usah bersedih hati, ibu angkatku memperlakukan dirimu sangat baik walaupun untuk. Sementara aku harus disekap di dalam isana keburang emas, tetapi tidak lama kemudian kesempatan untuk datang ke daerah Tionggoan masih banyak, asalkan hati kita bersatu. Walaupun, terhalang oleh sebuah gunung yang tinggi sekalipun kenapa harus dimurungkan dikarenakan malam itu dengan mempertaruhkan kesucian badannya, ia sudah menolongkan Kia Beng dalam keadaan telanjang bulat di dalam hatinya. Karena gadis itu sudah mempunyai maksud untuk serahkan seluruh badannya sebagai istri kepada pemuda tersebut oleh sebab itu perkataan yang diucapkan pun sangat polos dan terbuka. Kalau gadis itu berpikir demikian lain halnya dengan apa yang dipikirkan oleh pemuda itu selama ini yang selalu menganggap gadis tersebut sebagai musuhnya, walaupun ia pernah menolong dirinya dari ancaman maut tetapi di hati ia bermaksud hendak mencari suatu kesempatan untuk membalas budi ini. Tetapi ia sama sekali tidak mengira kalau di dalam soal memudam budi, gadis tersebut sudah menaruh kesalahpahaman buru-buru serunya, Nonaka sudah salah mengartikan maksudku Chai Hei bukan maksudkan demikian. Sebenarnya aku pun masih banyak perkataan yang hendak dibicarakan dengan dirimu Potonggui Cician dengan cepat, tetapi pada saat ini tak sepatah katapun yang teringat di dalam benaku, agar Toa Suheng tak menduga terlalu lama, biarlah perkataan-perkataan itu kita bicarakan di kemudian hari, dengan pandangan penuh perasaan cinta yang mesra gadis itu memandang lagi sekejap ke arah pemuda tersebut, akhirnya ia lepaskan cekalannya dan melayang pergi dari sana. Gadis cantik telah berlalu, kini hanya tersisa bawa wangi yang samar-samar, Tan Kiabeng berdiri menoleh sambil mengawasi mega yang melayang di angkasa, akhirnya ia menghela nafas panjang pikirnya, kau lelaki di kolong langit terlalu banyak jumlahnya mengapa darah-dara misterius itu selalu saja menanamkan bibit cinta terhadap diriku walaupun cinta boleh ditanamkan tetapi, dengan sedihnya ia menggeleng. Hal ini tak mungkin bisa terjadi serunya lagi. Seng surya lenyap di ufuk sebelah barat, kawanan burung gagak dengan menimbulkan suara berisik kembali kesarangnya hal ini membuat pemuda itu tersadar kembali dari lamunannya dan buru-buru putar badan untuk kembali ke dalam rumah penginapan. Ia bermaksud mencari Motan Hang untuk diajak merundingkan perjanjian nanti malam, siapa sangka sewaktu tiba di dalam kamarnya selimut serta sepreikalut tidak keruan sedang bayangan tubuh gadis itu lenyap tak berbekas. Sewaktu hal ini ditanyakan kepada si pelayan rumah penginapan, yang ditanya cuma menggeleng tidak tahu. Semula di dalam anggapannya ada kemungkinan gadis itu sedang jalan-jalan di dalam kota, siapa sangka walaupun sudah ditunggu sampai kentongan pertama tidak nampak juga dia muncul kembali. Pemuda itu mulai merasa cemas, pikirnya, sebenarnya ia sudah pergi kemana? Apa mungkin diculik oleh pihak musuh tetapi teringat akan kepandaikan silat yang dimiliki, bagaimana mungkin ia bisa diculik sedemikian mudahnya? Apalagi di siang hari bolong, kalau bukannya ia keluar sendiri orang lain tak mungkin bisa turun tangan melakukan penculikan selagi pikirannya kacau dan hatinya cemas sambaran angin ringan menyampok udara. Si Miao Pit Suseng Bun Ih Peng dengan wajah penuh senyuman sudah muncul di dalam kamar. Terdengar ia tertawa terbahak-bahak dengan kerasnya. Haa, haa, Tan Heng sungguh bisa dipercaya, bagaimana kalau kita berangkat sekarang mendadak Tan Kiya Beng meloncat ke hadapannya? Tahukah kau, Nona Mo Tan Hang sudah pergi kemana tanyanya? Senyuman yang menghiasi wajah bun ih pengkontan lenyap diganti dengan suatu jeritan kaget apa dia lenyap. Sejak memperoleh berita kalau Mo Tan Hang adalah cuncu yang dicari ia sudah menyebarkan anak buahnya di sekeliling tempat itu untuk mengawasi gerak-gerik gadis tersebut siapa sangka tanpa diketahui olehnya kini gadis itu sudah lenyap tak berbekas, bagaimana mungkin peristiwa ini tidak membuat hatinya jadi amat terperanjat. Tan Kiya Beng yang melihat orang itu bukannya menjawab, sebaliknya malah balik bertanya, tubuhnya dengan cepat menerjang maju ke depan. Telapak tangannya bagaikan kilat mencengkeram pergelangan tangan orang itu lalu dipencet dengan sepenuh tenaga. Di hadapanku kau tidak usah main kayu bentaknya keras. Sebenarnya kalian sudah pancing dia pergi kemana? Ayo jawab gerakan yang dilakukan secepat kilat ini tak mungkin bisa dihindarkan lagi oleh Miao Pit Suseng, kendati ia memiliki kepandaian silat yang lihaipun. Pergelangan tangannya terasa mengencang seluruh badannya jadi kaku dan sukar bergerak. Walaupun dam diam dalam hatinya ia merasa amat terperanjat. Tetapi di luarnya tetap bersikap tenang. Ah ah ah, ah ah, ada perkataan kita bicarakan baik buat apa Tan Heng harus berbuat demikian tegurnya. He he, he he, apa kira aku tak tahu kalau pihak kalian ada maksud untuk babat sekalian bibit bencana yang terakhir ini teriak Tan Kiya Beng sambil tertawa dingin. Bila mana malam ini kau tidak suka berterus terang, aku akan cabut nyawamu tangannya semakin mengencang ia menambahi lagi dengan dua bagian tenaga dalamnya. Miao Pit Suseng yang kena tertawan, saking sakitnya keringat sebesar kacang kedelai mengucur keluar dengan amat deras dalam hati ia benar-benar merasa amat gusar. Makinya dalam hati, anjing cilik kau tidak usah jual agak. Nanti aku akan suruh kau merasakan kelihayanku dengan menahan rasa sakit yang mencekam ia tertawa terbahak-bahak dengan seramnya. Ha ha ha, ha ha ha, caramu yang keji untuk menghadapi aku orang Shibun apakah bisa disebut termasuk perbuatan cemerlang sindirnya, seorang lelaki sejati berani berbuat harus. Berani tanggung jawabnya bila mana aku orang Shibun benar-benar sudah membopong dirinya sekalipun darah harus berceceran memenuhi lantai aku tentu akan mengaku, mendadak Tan Kiyabeng melepaskan tangannya dan tertawa dingin. He he, he he, kalau begitu salah aku orang Shibun terlalu banyak curiga harap Bun Heng suka memaafkan katanya. Miao Pit Suseng tidak malu disebut seorang lelaki sejati, walaupun tulang dan otonya terasa amat sakit dan lindu air mukanya sama sekali tak berubah, diam-diam ia kerahkan hawa murninya untuk melancarkan kembali peredaran darahnya lalu tertawa terbahak-bahak dengan amat kerasnya. Ha ha, ha ha, ditinjau dari sikap Tan Heng yang terlalu banyak menaruh curiga terhadap kami, aku jadi takut untuk memaksa Tan Heng memenuhi perjanjian malam ini. He he, he he, lagakmu sungguh mirip sekali pikir Seng pemuda di hati, ia tertawa dingin tiada hentinya. Walaupun begitu di luarnya ia tertawa nyaring. Ha ha, ha ha, walaupun pada saat ini Mocuncu telah lenyap tak ada ujung rimbahnya tetapi Chai Hai percaya hanya beberapa orang pencoleng kecil saja masih belum bisa mengapa-apakan dirinya, katanya dingin. Pertemuan dengan orang-orang pihak istana kalian aku rasa kita lanjutkan saja seperti semula. Aku orang Sip Tan bukanlah manusia yang suka mengingkari janji, perkataan dari Tan Kiya Beng yang begitu tegas membuat aku orang Sipun merasa amat kagum, bagaimana kalau kita berangkat sekarang juga? Miaw Pit Su Seng yang takut semakin larut pembicaraan semakin melantur, selesai berkata tubuhnya segera berkelebat melewati Seng jendela kamar. Tan Kiya Beng rada merandek sebentar akhirnya ia pun ikut melayang keluar dari jendela. Di bawah sorotan sinar rembulan tampak dua sosok manusia laksana sambaran kilat langsung meluncur ke arah sebuah hutan rimba di luar kota. Si Miaw Pit Su Seng Bun Ih pengboleh dikata sudah dua kali menderita kekalahan di tangan Tan Kiya Beng, selama ini di dalam hati ia merasa tak puas. Karena itu begitu berlari ia sudah mengeluarkan ilmu meringankan tubuhnya yang paling sempurna Seng tubuh laksana kilat yang membelah bumi berlari cepat menuju arah tujuannya. Menanti tubuhnya sudah hampir tiba pada tempat yang ditentukan, ia baru memperlambat gerakannya dan menoleh sekejap ke belakang. Tampaklah Tan Kiya Beng dengan wajah amat tenang masih mengikuti terus di belakang tubuhnya walaupun gerakannya cepat tetapi tidak terlihat tanda-tanda kelelahan pada wajahnya, malah ia sendiri yang sudah mandi keringat. Diam-diam hatinya baru merasa terkejut atas kesempurnaan dari tenaga dalam pemuda ini. Sewaktu tiba di pinggiran hutan, dari balik pohon tiba-tiba terdengar suara teguran yang keras dari seseorang. Yang datang apakah Bun Tong Chu benar? Sahut Miaw Pit Su Seng dengan sangat hormat Tan Siau Hiap sudah tiba. Ahm, suruh dia masuk menemui aku nada ucapannya sangat sombong, bahkan kedengarannya bernada memerintah. Tan Kiya Beng yang mendengar suara tersebut diam-diam mendengus dingin. HMMM, katanya ada maksud untuk mengikat hubungan baik dengan aku si orang sitan, cukup ditinjau dari sikapnya yang sombong sudah membuat orang jadi muak baik. Baik seru Miaw Pit Su Seng berulang kali. Buru-buru ia memimpin Tan Kiya Beng melewati sebuah jalan kecil di tengah hutan, kemudian menuju ke sebuah lapangan yang penuh dengan batu-batu cadas. Di atas batu cadas itu terlihat empat orang yang sedang duduk. Yang duduk di paling tengah merupakan seorang kakek tua dengan perawakan tinggi kurus, kaku bagaikan mayat. Rambutnya sudah botak, sedangkan pada jenggotnya memelihara beberapa helai jenggot matanya sipit seperti matu, tikus tetapi memancarkan cahaya hijau yang amat tajam. Di kiri kanannya duduklah dua orang lelaki kasar yang hitam usianya kurang lebih 40 tahun. Pakaian yang dikenakan mereka bertiga adalah pakaian dari suku Biau. Di samping itu masih ada lagi seorang pemuda berpakaian perlente yang menggembol-golok, usianya kurang lebih 25-6 tahunan, wajah putih halus tetapi sikapnya amat sombong. Sambil bertolak pinggang ia duduk di paling ujung kanan. Si orang tua yang kaku bagaikan mayat itu mengedipendipkan sinar matanya yang hijau untuk memperhatikan. Seluruh badan Tan Kiya Beng dengan teliti kemudian tegurnya, hee, hee, kau kah yang bernama Tan Kiya Beng mendengar nada suaranya saja pemuda itu sudah heki ia mendengus dan tidak menjawab. Apakah kau, berniat sungguh-sungguh untuk berbakti terhadap isana kebuang emas kami kembali seorang tua mayat hidup itu menegur. Tan Kiya Beng bungkem dalam seribu bahasa, dalam hati ia merasa semakin gusar. Miao Pit Suseng yang ada di sisinya buru-buru mewakili dirinya untuk menjawab. Cilan Pak sudah mengabulkan permintaannya untuk menjabat sebagai ketua cabang dari lima buah keresidenan di timur serta selatan. HMMM. Apakah dia sudah bersumpah serta menyerahkan surat tanda berbakti belum sampai Miao Pit Suseng menjawab, sekonyong-konyong. Tunggu sebenar bentak si pemuda berbaju perlente itu dengan keras. Walaupun Toa Su Heng Cilan Pak sudah meninggali pesan tetapi ia belum menyanggupi secara resmi apalagi dia pun belum menerima perintah Giyok U Leng Pei. Pada saat dan keadaan seperti ini ada kemungkinan juga bangsa cilik ini bermaksud menyelunduk masuk ke pihak kita keadaannya harus diteliti perbuatannya membunuh mati seisi perkampungan. Kampungan Tai Gak Cung pun harus diselidiki dan dijatuhi hukuman. Tujuan dari Tan Kiabeng untuk memenuhi janjinya dengan Miao Pit Suseng kali ini sesungguhnya hanya ingin menyelidiki apakah tujuan dari jago-jago isana keburang emas dikirim ke daerah Tionggoan karena itu sampai waktu ini belum juga nampak pemuda itu turun tangan. Tetapi kini setelah dilihatnya sikap yang amat sombong dari pemuda berbaju perlente itu hatinya jadi benar-benar amat gelusar selangkah demi selangkah ia berjalan mendekati ke arahnya. Siapakah kau tegurnya dingin? Bagaimana kau bisa tahu kalau Cai Ha tidak punya tanda perintah Giyok U Leng Pei lalu dengan mengandalkan apapula kau hendak menyelidiki peristiwa di perkampungan Tai Gak Cung? Wajah si pemuda berbaju perlente yang semula tawar, dingin dan kaku terlintas suatu cengiran kejam. Hehehe, hehehe, Cai Ha bukan lain adalah murid kedua dari majikan isana keburang emas, cuwi hoa kongcu atau si kongcu pemetik bunga, cisan sahutnya geram. HMM kau manusia tak tahu diri, sesudah bertemu muka dengan kongcunya masih berani juga memperlihatkan sikap sombong, kau harus dihukum mati sembari berkata tubuhnya segera bangun berdiri kemudian selangkah demi selangkah menyongsong datangnya Tan Kiyabeng. Agaknya si orang tua mayat hidup itu mengerti bagaimanakah sifat dari orang itu, maka buru-buru bentaknya mencegah, jie kongcu jangan bergerak sembarangan. Biarlah loho tanyai dulu dirinya, walaupun sikap si kongcu pemetik bunga ini amat kejam dan sedikit-dikit turun tangan membunuh orang, tetapi terhadap si orang tua itu ia menaruh rasa jari. Mendengar perkataan tersebut dengan cepat ia menghentikan langkah kakinya. Sepasang matu yang hijau mengkilap dari si orang tua itu menyapu sekejap ke tubuhnya kemudian dengan seram ujarnya. Lohu adalah salah satu dari empat pelindung hukum isana keburang emas, sembiau cisin atau malaikat dari tiga manusia aneh adanya. Kini aku ada beberapa patah kata yang hendak ditanyakan kepadamu, harap engkau suka memberi jawaban yang sejujurnya dan jangan sekali-kali berbohong kau bicaralah seru seng pemuda tidak kalah pula sombongnya, kepalanya didongakan ke atas dan tertawa. Apakah saudara-saudara benar-benar ada maksud untuk berbakti dengan pihak isana keburang emas kami Cai He belum pernah mengucapkan perkataan tersebut, sembiau cisin jadi melengak, sinar matanya yang amat menyeramkan segera dialihkan ke atas wajah Bun Ih Teng. Kontan saja miau pit suseng jadi ketakutan setengah mati. Seluruh tubuhnya gemetar amat keras. Tan Heng bagaimana kau bisa bicara begitu buru-buru teriaknya? Haa, haa, terus terang saja katakan seru Tan Kia Beng sambil tertawa keras, dikarenakan Cai He mendengar penghargaan dari majikan isana keburang emas terhadap diriku. Maka dalam hatiku baru ada maksud untuk datang melihat-lihat hanya saja aku belum pernah menyanggupi untuk berbakti kepada pihak isana keburang emas. Bagaimanapun sembiau cisin jadi lebih tenang pikirannya, sambil dengan paksa menahan rasa gusar di hatinya, kembali ia bertanya, Perduli mau takluk atau cuma mengikuti pokoknya sama saja setiap orang yang ingin masuk ke dalam aliran istana kami harus bersumpah dulu menghadap langit kemudian menghadiahkan tanda metu berbakti setelah itu baru kau bisa memperoleh tanda perintah Giyok U Leng P sebagai penghargaan dari majikan isana keburang emas. Tetapi, apa yang dimaksudkan sebagai tanda metu berbakti itu setiap orang yang akan ditunjuk oleh istana kami harus dibunuh dan kepalanya harus dikirim sebagai tanda metu. Isana keburang emas terletak jauh di gurun pasir bagaimana bisa mempunyai musuh besar yang begitu banyaknya harap saudara suka memberi penjelasan mendengar pertanyaan itu. Kau air muka Sambi Yau Cisin berubah hebat, bentaknya, siapa yang suruh kau menanyakan soal ini jika tidak ditanya jelas apakah kau harus melakukan kejahatan dengan rapatkan mata? Mendadak Sambi Yau Cisin dong akan kepalanya tertawa seram. Heee, heee, aku tahu dengan mengandalkan beberapa jurus ilmu silat cakarayahmu kau hendak mencari bahan bergurau dengan isana keburang emas kami, Tapi, HMMM apa kau kira isana keburang emas kami mudah diganggu aku rasa malam ini nyawa kecilmu pun akan ikut terbuang sia-sia. Belum sempatan Kia Beng buka mulut mendadak terdengar ia membentak kembali, bunih peng, cepat menggelinding kemari. Paras muka Miao Pit Su Singkontan berubah jadi pucat pasi bagaikan mayat, selangkah demi selangkah terpaksa ia bertindak maju ke depan. Sambi Yau Hu Hu Wai, kau mengundang Cai Hai ada perintah apa pekerjaanmu sungguh bagus sekali teriak Sambi Yau Cisin sambil menyengir seram tiba-tiba ia mengeluarkan telapak tangannya yang mirip kaitan baja. Sereet dengan menimbulkan sebelum hawa pukulan dingin yang disertai bawah mis tanpa menimbulkan sedikit suara pun sudah didorong keluar sejajar dengan dada Miao Pit Su Singkontan. Tidak pernah menyangka Sambi Yau Cisin di satu runtangan jahat terhadap dirinya, di tengah suara jeritan ngerinya yang menyayatkan hati tubuhnya bagaikan layang-layang putus menjelap ke tengah udara dan jatuh terjengkang sejauh satu kaki tujuh, delapan dipadari tempatnya. Semula dari tujuh lubang darah kental mengucur keluar dengan kerasnya sedang napasnya seketika itu juga putus. Tindakan Sambi Yau Cisin yang amat keji dan buas ini kontan saja memancing rasa gusar dari Tan Kiabeng, mendadak ia maju ke depan sambil menuding bentaknya. Malam ini si yaoyamu baru tahu kalau tindakan dari isana ke burang emas sebenarnya amat keji dan ganas, terhadap orang sendiri pun berbuat begitu kejam apalagi terhadap orang-orang bulim. Haaa, haaa menunggu sampai kau tahu, sayang waktu itu sudah terlambat teriak Sambi Yau Cisin sambil mendongakan kepalanya seram. Ia rada merandek, mendadak bentaknya kembali, bawa kemari dari balik hutan tampaklah segerombolan lelaki kasar suku Biau munculkan diri sambil menyeret keluar sepasang laki dan perempuan. Yang laki seluruh badannya berlumuran darah lengan kirinya putus sebatas pun daagaknya kena dibabat orang. Sedang yang perempuan yang rambutnya kacau takaruan wajahnya pucat ke abu-abuan keadaannya benar-benar mengenaskan. Melihat diseretnya orang itu Tan Kiya Beng jadi amat terperanjat kiranya mereka bukan lain adalah bok Tian Hang suami istri sepasang suami istri ini walaupun pernah melakukan perbuatan jahat dan banyak membunuh orang, bagaimanapun juga masih merupakan anggota dari aliran teh lengkau kini melihat anggota perkumpulannya diperlakukan orang lain dengan keji dan menyedihkan, dalam hati pemuda itu jadi amat gusar. Sambil menuding ke arah Sambi Yau Cisin bentaknya keras, kalian manusia-manusia dari isana keburang emas jauh lebih keji dan beracun daripada ular serta keburang bok Tian Hang dengan tidak sayang-sayangnya sudah menghianati perguruan untuk berbakti kepada kalian, kenapa sekarang sebaliknya kalian malah menggunakan care yang paling keji dan kotor untuk menghadapi mereka? Dimana kah liang sim kalian? Heee! Heee! bok Tian Hang tidak suka mendengarkan petunjuk dari pihak istana kelapnak emas seru Sambi Yau Cisin sambil tertawa dingin tiada hentinya, berani berpura-pura bodoh dan menyelewankan tugas partai untuk kepentingan pribadi, bahkan kehilangan pula tanda perintah Giyok U Leng Penya, cukup menyandang dosa-dosa ini saja patut mereka dihukum mati. Bukan begitu saja yang lebih kurang ajar lagi ternyata ia berani menghajar luka daya yang isana keburang emas lohang ing, perbuatannya ini semakin patut dihukum mati untuk menghukum mati dirinya, kalau tidak apakah kami bisa berpeluk tangan melihat kau menyerbu dan mengobrak abrik perkampungan Tai Gak Chung saking hekinya tan kia beng tertawa dingin tiada hentinya telapak tangannya dibalik dengan mengandalkan pukulan Tokian Mocinya ia menghantam ke arah tubuh Sambi Yau Cisin tidak disangka baru saja serangannya dilancarkan keluar, tubuhnya laksana sambaran angin dengan tergesa-gesa telah ditarik kembali ke belakang. Kiranya Cui Hoa Kong Cui yang selama ini tidak ikut angkat bicara kini sudah melancarkan serangan jarinya untuk mengancam jalan darah Chi Tai Hiat di atas badannya pemuda tersebut. Dikarenakan pada waktu ini Tan Kia Beng sudah melancarkan serangan ke depan untuk ditarik kembali tak mungkin terpaksa lengannya dikebaskan putar badan lengannya ditekan ke bawah sedang tubuhnya buru-buru menyingkir ke sebelah kanan sebanyak lima kaki. Dengan cepat pemuda itu menoleh ke samping, tetapi ketika dilihatnya orang yang baru saja melancarkan serangan bokongan bukan lain adalah Cui Hoa Kong Cui yang tertawa dingin. Hei 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 hei, kalau kepingin turun tangan terus teranglah menantang bertempur buat apa turun tangan membokong dengan kero yang tak tahu malu, siowiamu ikut merasa malu buat dirimu wajah Cui Hoa Kong Cui yang semula putih mulus terlintaslah segulung napsu pembunuh, alisnya dikerutkan rapat-rapat. Menurut berita Sam Sumo Aiku sudah menaruh rasa suka kepadamu apakah benar ada peristiwa ini bentaknya keras. Tan Kia Beng yang secara mendadak mendengar ia mempunyai urusan tersebut, dalam hati merasa hei hei bercampur geli. Kalau benar apa yang hendak kau lakukan kau berhak untuk mengurusi diriku jawabnya. Semula jawaban ini bernadakan guion dan sama sekali tak mengandung maksud, siapa sangka justru dikarenakan sisi darah berbaju hijau gui cician ini telah mendatangkan berpuluh-puluh kesulitan bahkan hampir saja nyawanya lenyap dikarenakan hal tersebut. Cui Hoa Kong Cui yang mendengar jawaban tidak banyak bicara lagi bagaikan kalap jari serta telapak tangannya laksana kilat melancarkan serangan gencar, hanya dalam sekejap metu ia sudah mengirim 12 pukulan serta 9 totokan dasyat walaupun Tan Kya Beng sudah mempersiapkan tenaga dalamnya, tak urung badannya kena terdesak juga sejauh 8 dipak oleh serangannya yang sangat gencar ini. Cui Hoa Kong Cui sama sekali tidak mau mengalah maupun memberi kesempatan buat musuhnya sejurus demi sejurus serangan. Serangan gencarnya ditumpahkan keluar. Hanya di dalam waktu yang amar singkat serangan jari memenuhi angkasa angin pukulan meneru-deru serasa ambruknya gunung Taisan setiap pukulannya ganas, keji, aneh dan telengas bagi Tan Kya Beng saat ini baru untuk pertama kalinya ia bergebrak melawan anak murid dari Isana kebuang emas. Terasa olehnya seluruh gerakan jurus serta pukulannya amat beda dan berlawanan dengan ilmu silat yang ada di daerah Tionggoan dan hal ini membuat ia jadi ragu-ragu dan setiap saat harus bersikap waspada pemuda itu adalah seorang yang amat cerdas walaupun di bawah desakan ilmu pukulan yang aneh dan dasyat untuk sementara ia kehilangan posisi yang baik tetapi sikapnya sama sekali tidak menjadi gugup pemuda itu tetap menjaga seluruh lubang-lubang kelemahan tubuhnya dengan sangat rapat. Setiap jurus dipecahkan dengan amat sempurna sedang dalam hati ia mulai mengambil perhatian untuk memeriksa setiap pergantian jurus serangan yang paling dasyat dari Kitab Pusaka Teh Leng Chin Keng. Kitab Pusaka Teh Leng Chin Keng adalah sebuah kitab ilmu silat yang hampir meliputi seluruh kepandaian silat dari aliran Teh Leng Bun dan ditambah pula kitab tersebut sudah mengalami penggodokan yang amat sempurna dari Han Tan Lo Jin membuat kedasyatannya benar-benar luar biasa. Cuma sayangnya selama ini Tan Kia Beng hanya menelan seluruh isi pelajaran tersebut mentah-mentah tanpa dikupas dan diperdalam sehingga matang apa yang berhasil diperolehnya pada saat ini tidak lebih hanya sepertiga atau seperempatnya saja. Kedua orang itu saling serang menyerang sebanyak 17, 18 jurus banyaknya, Tan Kia Beng pun sedikit demi sedikit berhasil merabah jalannya gerakan dari pihak lawan. Bersamaan waktunya pula disebabkan oleh hal itu banyak pula jurus-jurus serangan dari Kitab Pusaka Teh Leng Chin Keng yang semula belum dipahami kini sudah terkupas olehnya. Mendadak pemuda itu bersuit nyaring dari posisi bertahan ia berganti jadi posisi menyerang. Angin pukulan meneru-deru, serangan yang dilancarkan keluar serasa titiran air hujan. Hanya di dalam sekejap saja ia berhasil mendesak Cui Hoa Kong Cu untuk mundur sejauh satu kaki delapan depa. Cui Hoa Kong Cu adalah seorang pemuda yang pandai mengambil hati sehingga di dalam istananya ia memperoleh kasih sayang dari majikan isana keburang emas bahkan memperoleh pula seluruh kepandaian silat dari majikannya itu. Cuma sayang bakatnya kurang bagus walaupun yang dipelajari amat banyak tetapi keberhasilannya kurang memadahi sehingga kepandaiannya jauh berada di bawah Toa Suhengnya Cilan Pak serta Sem Sumoinya Gui Cician. Karena keterbelakangnya tenaga dalam yang berhasil dilatih maka ilmu Hang Mong Chi Hie yang paling dasyat pun tak berhasil dia pelajari telah ada berapa tahun ia menyintai sumoainya Gui Cician cuma sayang darah berbaju hijau itu selalu tidak menggubris dirinya. Kali ini ia mendapat kabar yang mengatakan hubungan si darah berbaju hijau itu sangat baik dengan seorang pemuda. Sipan ia lantas minta izin untuk mengejar ke daerah Tionggoan siapa sangka waktu ada di tengah perjalanan pemuda itu berhasil ditemuinya bahkan pihak lawan sudah mengakui secara terus terang. Maka dari itu, begitu turun tangan ia lantas menyerang dengan sepenuh tenaga tetapi tenaga dalam yang berhasil dimilikinya tidak kuasa untuk menandingi tenaga dalam pihak lawan sekalipun ia sudah mengeluarkan jurus-jurus serangan yang bagaimana dasyat dan ganas pun ia masih belum juga berhasil memperoleh hasil yang diinginkan. Dalam keadaan bercampur heki, napsu membunuhnya melintas di dalam benaknya mendadak tubuhnya miring ke samping, tangannya mencabutnya sebelah golok melengkung yang memancarkan cahaya keperak-perakan sambil berteriak keras, bangsa cilik sitan, kau dengarlah. Malam ini jika bukan aku yang modar, tentu aku yang modar. Bila mana kau benar-benar bernyali cabutlah keluar senjatamu di tengah babatan yang menimbulkan suara desiran tajam goloknya langsung menusuk ke arah dada. Tan Kiyabeng dengan amat sombong berdiri pada tempat semula. Mendadak pergelangan tangannya berkelebar tahu-tahu seruling pualam putihnya sudah ada di tangan. Sewaktu ia mencabut keluar seruling pualam putih itulah sambaran sinar golok yang menyilaukan mati sudah tiba di depan dada. Buru-buru tangannya digetarkan keras, seruling pualamnya dari arah bawah menyambar ke atas menyambut datangnya serangan golok tersebut. Siapa sangka gerakan dari golok melengkung berwarna keperak-perakan itu sangat kukai terang-terangan melihat gerakannya menusuk ke arah dada. Mendadak nampak ujung goloknya menggeletar kemudian laksana sambaran kilat balik-membalik membabat ke arah pundak. Gerakannya ini berada di luar dugaan Tan Kiabeng, di dalam keadaan gugup seruling pualam putih di tangannya dikibaskan menyambut datangnya sambaran tersebut. Terang di tengah suara bentrokan laksana pekihkan naga sakti serta percikan bunga-bunga api, gerakan golok melengkung itu telah berhasil dipunahkan. Tetapi, kendati perubahan yang dilakukan amat cepat tidak urung lengannya kena tersambar pula sehingga robek sepanjang dua cun dan mengucurkan darah segar. Dengan kejadian ini kontan saja pemuda itu jadi amat gusar, tubuhnya menubruk ke depan, seruling pualam putih menimbulkan cahaya putih yang memenuhi angkasa dengan rapatnya menggulung tubuh Cui Hoa Kong Chu Cui Hoa Kong Chu yang telah berhasil melukai Tan Kiabeng dengan jurus Huan Im Cuk Chu atau golok racun memingung bayangan, mengambil kesempatan sewaktu musuh tidak menduga, dan dalam hati merasa amat girang tetapi mendadak dia melihat Tan Kiabeng bagaikan macan terluka dengan kalatnya menerjang ke arahnya, tanpa terasa lagi ia sudah memperdengarkan suara tertawa dinginnya yang menyeramkan. Bang Sat! Lebih baikkah serahkan saja nyawamu? Di atas ujung golok peraku sudah aku polesi dengan racun ganas, jikalau kau ngotot mengerahkan tenaga dalam juga, maka kematianmu juga akan semakin cepat. Sembari melancarkan serangan, serulinya menggencet pihak musuh, diam-diam Tan Kiabeng mulai memperhatikan keadaan badannya lebih teliti, sedikit pun tidak salah karena dari atas mulut lukanya itu terasa ada kaku dan perih-perih. Ia tahu kalau perkataannya itu sama sekali bukan gertakan belaka dan dalam hati ia merasa semakin bertambah gusar lagi. Bang Sat! Rendah yang berhati keji! Kau berani membokong siawayamu bentaknya keras. Dengan mengerahkan seluruh tenaga dalam yang dimilikinya mendadak ia melancarkan serangan dengan menggunakan ilmu Uyeh Ching Hun Sem Sih, laksana mengamuknya naga di tengah samudera segulung demi segulung menekan dari atas kepalanya. Telapak kirinya tidak mau ambil diam ia pun melancarkan serangan dengan menggunakan ilmu telapak Siaw Sih yang Ciet Chiang yang secara samar-samar dicampur baurkan pula ke dalam jurus-jurus rulingnya. Kedasyatan serangan jadi lipat ganda tak sampai dua jurus keadaan dari Cui Hoa Kong Cu sudah berada dalam keadaan kritis. Sem Biao Chi Sin yang melihat kejadian itu dalam hati lantas sadar, bila mana mereka tidak turun tangan lagi maka tidak sampai racun dalam tubuh Tan Kya Beng mulai bekerja Cui Hoa Kong Cu sudah binasa di bawah serangan gencar. Di tengah suara suitan nyaring yang terasa membelah bumi tubuhnya meloncat ke tengah udara, bagaikan seekor burung elang dengan cepatnya menubruk ke tengah udara. Tetapi tindakannya itu masih terlambat satu tindak, terdengar suara jeritan ngeri berkumandang memecahkan. Kesunyian Cui Hoa Kong Cu berhasil kena dihantam oleh Tan Kya Beng dengan jurusnya Jiet Cheng Tiong Tian sehingga tubuhnya dengan sempoyongan mundur sejauh 7-8 langkah, darah segar menyemprot keluar dari mulut maupun hidungnya, sedang seng tubuh kontan rubuh ke atas tanah. Sem Biao Chi Sin tidak bisa mengurusi Tan Kya Beng lagi, tubuhnya berjumpat klitan beberapa kali di tengah udara lalu balik menyambar ke arah Cui Hoa Kong Cu. Cakar setanya bersama-sama ditepukan ke depan dan di dalam sekilas sambaran itu sudah menotok beberapa buah jalan darah pentingnya. Tan Kya Beng yang berhasil menghajar terpental Cui Hoa Kong Cu, ia sendiri pun mundur sempoyongan sehingga hampir-hampir jatuh terjengkang ke atas tanah. Saat ini mulut lukannya terasa semakin kaku sehingga separuh badan tak bisa bergerak lagi, ia tahu daya bekerja racunnya sudah mulai menunjukkan reaksi. Masih untung saja tenaga dalamnya amat sempurna buru-buru ia mengerahkan hawa luwakangnya untuk menutupi seluruh pernapasan, sehingga daya kerja racun itu dapat dicegah tidak sampai menjalar pada tempat-tempat yang lain. Ketika melihat Sam Biao Chi Sin nurungkan niat untuk menyerang dirinya sebaliknya malah lari mendekati Cui Hoa Kong Cu, suatu pikiran dengan cepat melintas dalam hati. Bila aku tidak cepat-cepat pergi, apakah harus menunggu Sam Biao Chi Sin melancarkan serangan kembali ke arahku, pikirnya. Hawa murninya disalurkan ke seluruh tubuh siap-siap meninggalkan tempat itu, mendadak sinar matanya terbentur. Dengan tubuh boktian hang suami istri yang masih ada di sana. Suatu perasaan mangkel mendadak muncul di dalam hatinya, kendati boktian hang suami istri adalah manusia-manusia berdosa dari perguruan teh lenggun dan manusia tak berguna di dalam dunia persilatan tetapi sebagai seorang yang berjasa terhadap pihak isana keburang emas tidak seharusnya mereka menghukum dirinya dengan begitu keji. Apalagi pengkhianat dari aliran teh lenggun ini apa seharusnya pihak teh lenggun lah yang turun tangan memberi hukuman bagaimana mungkin pihak lain boleh campur tangan? Pikiran ini dengan cepat berputar dalam benaknya, mendadak ia anjotkan badan menerjang ke arah lelaki kasar berdan dan suku Biao itu, seruling pualamnya disimpan kembali sedang sepasang tangannya dengan menimbulkan angin pukulan yang menderu-deru menyapu dari kiri dan kanan. Walaupun tubuhnya sudah terkena racun jahat, tetapi pukulannya masih amat dasyat. Serentetan suara jeritan ngeri berkumandang memenuhi angkasa, orang-orang suku Biao itu kenap terhantam oleh sambaran angin pukulan sehingga jatuh terjengkang dan menggelinding keempat penjuru. Mengambil kesempatan itu Tan Kiyabeng tekuk pinggang menyambar ke arah taigak cungcu suami istri lalu dengan kecepatan penuh berkelebat keluar dari tengah hutan. Selama ini pemuda tersebut hanya tunjukkan perhatiannya untuk menolong taigak cungcu suami istri, tetapi sudah melupakan kedua orang lelaki kasar dan hitam yang duduk di sisi sem Biao Cisin. Walaupun kedua orang busu suku Biao itu berotak bebal tetapi tenaga dalamnya amat sempurna, begitu merasa kalau Tan Kiyabeng sedang menolong taigak cungcu suami istri tubuhnya lantas menubruk ke arah depan, empat buah tangan yang hitam pekat segera melancarkan satu pukulan yang mahadasyat menghajar ke arah depan. Karena teledor Tan Kiyabeng tak bisa menghindarkan diri lagi dari datangnya pukulan tersebut, punggungnya kontan terkena hajar sehingga aliran darah bergolak samat keras dalam merongga dadanya hampir-hampir saja ia memuntahkan darah segar. Tetapi pemuda itu masih berusaha mempertahankan diri, tubuhnya berjumpalitan dengan sangat indah di tengah udara lalu dengan meminjam datangnya tenaga pukulan tubuhnya melesat ke bawah hutan. Dengan amat gelusar lelaki suku Biao itu bersuit keras, masing-masing orang dengan kecepatan bagaikan kilat melakukan pengejaran cepat dari belakang. Tetapi ilmu meringankan tubuh Moha Oosinli dari Tehlengbun merupakan ilmu meringankan tubuh yang tercepat dan tergesip, begitu menerjang masuk ke dalam hutan bayangan tubuhnya sudah lenyap tak berbekas. Menanti kedua orang lelaki bebal itu tiba di dalam hutan bayangan busuh sudah tak kelihatan, terpaksa dengan hati mangkel mengundurkan diri kembali dari dalam hutan itu. Kita balik pada Tantia Beng yang melarikan diri sambil menahan rasa sakit di badan untuk menghindarkan diri dari kejaran orang-orang isana ke hurang emas. Ia berusaha mencari jalan gunung sunyi untuk lari. Menanti tubuhnya sudah merasa tak kuat lagi ia baru berhenti berlari dan meletakkan boktian hang suami istri ke atas tanah tak kuasa lagi ia memuntahkan darah segar. Buru-buru matanya dipejamkan untuk mengatur pernafasan walaupun luka dalamnya rada tercegah tetapi hawa racun pada lengannya semakin mengalir lebih meluas. Racun yang ada di atas ujung golok perak Cui Hoa Kongcu merupakan sejenis racun yang paling dasyat dari suku Biao, perduli bagaimana sempurnanya tenaga dalam yang dimiliki orang itu jika di dalam 12 jam tidak diobatik maka orang itu akan menemui ajalnya. Setelah terluka walaupun Tan Kiya Beng cepat-cepat menutupi seluruh pernafasannya tetapi karena harus mengalami lagi pertempuran yang sengit maka daya bekerja dari racunnya semakin cepat. Waktu ini ia hanya merasakan mulut serta mukanya bebal dan kaku, seluruh tubuh gemetar keras, keempat anggota badannya tak mau mengikuti perintah sedang kesadarannya makin lama makin menghilang. Bok Tian Hang suami istri yang terluka parah dan jalan darahnya tertotok, kini melihat Tan Kiya Beng menderita keracunan apalagi dengan taruhan nyawa menolong mereka keluar dari bahaya, tak terasa timbul juga perasaan liang sim dari lubuk hatinya. Setelah merintih mendadak teriaknya, Saudara cilik, kau tidak usah mengurusi kami suami istri lagi, golok lengkung itu sangat berbisa dan sukar diobati dengan bahan-bahan obat tionggoan, bila mana kau tidak buru-buru mencari obat pemunahnya, maka di dalam 12 jam kemudian, kau tentu akan binasa, mendengar suara teriakan itu Tan Kiya Beng jadi tersadar kembali, teringat olehnya tempo dulu si Rasul Racun Pek Tok Cuncu pernah menghadiahkan sebotol obat pemunah racun kepadanya berhubung jarang sekali ia menggunakan obat itu maka hal itu hampir saja terlupakan olehnya. Buru-buru ia merogoh ke dalam saku mengambil keluar sebotol obat dan mengambil dua butir untuk cepat-cepat ditelan. Obat pemunah racun dari si Rasul Racun Pek Tok Cuncu ini benar-benar sangat mujarab tidak sampai beberapa saat lamanya tanda-tanda keracunan sudah mulai luntur, kesadaran pun mulai pulih kembali. Hanya saja di mulut luka masih kelihatan agak menghitam. Kembali ia mengeluarkan dua butir pil tersebut untuk ditelan, kemudian ia baru berjalan ke sisi boktian Hang suami istri untuk bebaskan mereka dari totokan jalan darah. Mereka beruda menderita luka dalam yang parah, jalan darah pun sudah lama tertotok. Walaupun kini sudah terbebaskan tetapi belum juga berhasil menggerakkan badan. Sebenarnya Tan Kiya Beng bisa bantu mereka untuk lancarkan peredaran darahnya tetapi berhubung takut daya kerja obat pemunah akan berkurang maka ia baralkan niatnya itu. Lewat beberapa saat kemudian sepasang suami istri itu baru bisa meronta bangun. Buru-buru Tan Kiya Beng berseru. Tempat ini bukanlah yang aman, lebih baik kalian cepat-cepat tinggalkan tempat ini kalau tidak bila mana mereka datang mencari sampai ke sini dan kita semua berada dalam keadaan terluka parah mungkin sulit bagi kita untuk melawannya. Boktian Hang benar-benar merasa terharu, ia menghela nafas panjang. Hei, Ieng sudah melanggar peraturan perguruan dan berbuat jahat terhadap sesama kawan-kawan bulim. Dosa ini benar-benar luar biasa besarnya, berkat kebaikan saudara cilik yang tidak mengingat dosa dulu bahkan suka menolong kami suami istri lolos dari mulut hari mau. Dalam hati kami merasa semakin menyesal dan berterima kasih, hei, 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 kalian tidak usah mengucapkan kata-kata semacam ini sahutan Kiya Beng sambil tertawa dingin yang aku tolong bukan kau tetapi kehormatan dari teh lengbun. Aku tidak akan membiarkan siapapun turun tangan menghukum anggota perkumpulan kita, walaupun kau sudah lolos dari bahaya maut tetapi kekejaman pihak Isana kekurang emas pun tidak akan sampai di sini saja. Lain kali mereka pasti akan mencari kalian lagi sedang hukuman perguruan pun selalu menantikan diri kalian. Dan sifat Bok Tian Hang pada saat ini sudah jauh lebih baik kan, mendengar perkataan itu, dia tertawa sedih. I Heng melanggar peraturan dalam perguruan sudah seharusnya dihukum sesuai dengan hukuman perguruan yang ada, sekarang mati apa yang patut disayangkan? Tindakan dari saudara cilik yang tegas dan adil membuat I Heng suami istri merasa amat kagum sekarang silahkan sute. Mengeluarkan seruling pualam dan suhu mendiang untuk mulai turun tangan perkataannya ini diucapkan sangat datar dan tanpa menggunakan perasaan atau sedikit nafsu pun, hal ini malah sebaliknya membuat Tan Kya Beng merasa tidak tegah, perlahan-lahan ia menghela nafas perlahan. Hei, walaupun suhu mendiang sudah meninggalkan pesan terakhir agar aku menjabat sebagai teh lengkauju tetapi siawute belum secara resmi menjalankan sumpah di depan Tian Teh Chowisu dan menerima jabatan tersebut apalagi masih banyak terdapat siampuai dari aliran kita serta Toa Su Heng di dalam bulim, urusan yang demikian besarnya ini. Gimana berani aku mengambil keputusan sendiri hei, lebih baik kalian pergilah dulu, bila mana kalian memang benar-benar ada maksud untuk minta hukuman sewaktu siawute angkat sumpah di depan Tian Teh Chowisu sesudah mengatur pernapasan beberapa saat lamanya, Bok Tian Hang suami istri secara paksa telah bisa bergerak. Pelan-pelan mereka bangun berdiri dan ujarnya dengan nada sangat terharu. Bila mana dibicarakan dari perbuatan Ih Heng Tempo dulu, seharusnya aku melakukan bunuh diri di hadapan saudara cilik guna menebus dosaku, Tetapi kalau saudara cilik bicara demikian, Ih Heng suami istri akan ikut perintahmu untuk melanjutkan hidup dan melakukan beberapa pekerjaan yang mulia untuk menebus dosaku sebelum menjalani hukuman menurut peraturan perguruan. Pada waktu itu, Tan Kia Beng hanya ingin buru-buru meninggalkan tempat itu guna menyembuhkan luka pada bacokan golok di tangannya, ia tidak ingin banyak bicara lagi dengan sepasang suami istri itu. Kalau memang di dalam hatimu timbul perasaan menyesal dan sadar akan kesalahan, hal ini membuktikan kalau kau adalah seorang lelaki sejati, sahutnya sambil mengangguk. Semoga kau bisa melaksanakan sesuai dengan perkataanmu dan tidak berbuat jahat lagi, kau pergilah Bok Tian Hang segera merangkapkan tangannya menjura, selagi hendak putar badan mendadak. Suara tertawa tergelap yang amat nyaring berkumandang datang menembus sawan. Sereg-sereg beberapa sosok bayangan manusia dengan cepat laksana anak panah yang terlepas dari busurnya meluncur datang. Dalam keadaan terperanjat Tan Kia Beng mengira orang-orang itu adalah orang-orang pihak isana keburang emas yang mengejar datang, tangannya dengan gesit mencabut pedang pusaka Kiem Cheng Diok Hun Kiamnya. Tampaklah serentetan cahaya kebiru-biruan dengan terang dan tajamnya menyinari sekeliling hutan tersebut. Ketika matanya menyapu sekejap ke arah orang-orang itu maka tampaklah salah seorang di antaranya mempunyai hidung belang mati sipit dengan pada punggungnya tersoran sebilah pedang kuno. Orang itu berwajah ramah yang ternyata adalah Aloo Hucu itu Chiang Bun Jin dari Godi Ye Pei. Di sebelah kirinya berdirilah tiga orang kakek tua berjubah kasar dan di sebelah kanannya berdiri seorang Nieko tua yang kelihatannya sangat ramah. Di samping itu berdiri pula seorang To'oti yang kurus tinggi yang bersikap sombong dan seorang manusia aneh yang berwajah amat buruk dan binasa. Sekali pandang pemuda itu lantas mengenali kembali kalau kedua orang itu bukan lain adalah si malaikat iblis dari Kuling serta Hau Tian Put Tiao yang pernah bergebrak melawan dirinya. Bila pada hari-hari biasanya ia tidak bakal merasa jeli terhadap kedua orang iblis tua ini, tetapi sekarang damdiam ia merasa sangat terperanjat. Begitu Aloo Hucu melayang turun ke atas permukaan tanah, dengan sepasang sinar matanya yang tajam ia menyapu sekejap ke arah ketiga orang itu kemudian tertawa terbahak-bahak dengan seramnya. Ha ha ha, kiranya orang yang selama ini mengadakan pengacauan terus-menerus bukan lain adalah orang dari aliran teh lengbun kalian, beberapa orang iblis. Hampir saja pintu kena dikelabui oleh kalian HMM. Sekarang apa yang hendak kau katakan dengan sangat dingin tan kia beng melirik sekejap ke arahnya, untuk sesaat ini memang rada bingung perkataan apa yang seharusnya diucapkan sebagai jawaban. Salah satu dari ketiga orang kakek tua yang ada di sebelah kiri yaitu seorang tua aneh dengan wajah kekuning-kuningan, dan jenggot pada lima bagian sambil menuding ke arah pemuda tersebut tanyanya kepada Aloo Hucu, Orang yang mencelakaikan bun suheng kita apakah bangsa cilik ini he he, he he, kalau bukan dia, ada siapa lagi sahut Aloo Hucu sambil tertawa dingin. Mendadak si kakek tua itu bertindak maju ke depan, bentaknya dengan gusar, bajingan buas, kau terimalah serangan dari kami Tian Cong Sem Aloo yang akan mencabut nyawamu. Sereet dengan dasyatnya ia melancarkan satu pukulan sejajar dengan dada. Tan kia beng yang tidak mengetahui apakah sebabnya orang itu menyerang dirinya bukan-bukan menyikir ke samping. Tunggu sebentar teriaknya keras. Kepada si kakek tua itu menjura dengan hormatnya. Cai He dengan pihak Tian Cong Pei sama sekali tidak mengikat permusuhan apapun kenapa saudara tanpa sebab sudah turun tangan menyerang diriku tegurnya. Si kakek tua itu bukan lain adalah Aloo Toa dari Tian Cong Sem Aloo yang bernama Kiyu Chiu Su, ia jadi orang sangat berangasan. Pada saat ini sepasang matanya sudah berubah memerah bentaknya dengan murka, tanpa sebabka sudah mencelakai Chiang Bun Jin kami siet chiehwee hiap, hutang darah harus dibayar dengan darah. Serahkan nyawa musra eek dengan menimbulkan suara desiran yang tajam ia melancarkan sebuah serangan jari menghajar jalan darah Chi Chian Hiap pada dada musuh. Melihat datangnya serangan tersebut Tan kia beng jadi amat gusar, dia mendengus dingin. Urusan ini tentu terjadi disebabkan hasutan Eloo Chiu Si Toa Subang Sat teriaknya. Dengan gesit dia menghindarkan diri dari datangnya serangan tersebut, pedang Giyok Hun Kiam di tangannya dengan cepat digetarkan keras. Serentetan cahaya kebiru-biruan yang menyilaukan matu dengan menimbulkan suara desiran tajam menusuk dada Eloo Chiu. Melihat ketajaman serta kedasyatan dari pedang pusaka tersebut, Eloo Chiu jadi semakin kesem-sem sifat serakah di dalam hatinya semakin memuncak. Dengan cepat dia miringkan pundaknya ke samping, pedang panjangnya lantas dicabut keluar kemudian laksana kilat yang membelah bumi membabat tubuh pemuda tersebut. Tian Chong Sem Eloo yang melihatkan Kia Beng tidak suka melancarkan serangan ke arahnya sebaliknya malah menerjang Eloo Chiu, di dalam anggapan mereka pemuda itu sudah pandang rendah dirinya. Dengan sangat gelusar mereka bersuit keras tiga orang enam telapak tangan sama-sama di babat ke atas punggung pemuda tersebut.